TikTok di negaranya diatur ketat. Kok kita di sini bisa kurang ajar? Saya bisa mengatakan bahwa ini adalah termasuk penjajahan ke Indonesia. Oh kalau kita tidak mengatur cepat, kita bisa dikolonilisasi lewat platform global. Dan dijajah kita. Jangan pasti. Wow Pak Menteri, sebaiknya UMKM-nya disuruh jualan online. Lah! Nih, abis saya ngomong gini ya Bapak, TikTok saya ke band. Ya nggak usah main TikTok kan. Ini bakal seru nih, saya kedatangan Menteri Kooperasi Usaha Kecil dan Mendengar Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki. Dan saya mau ngomongin TikTok. Belum bosan ya? Belum bosan. Saya selalu akan ngomongin TikTok dan kali ini kedatangan Bapak. Jadi pas banget nih kalau ngomongin ini Pak. Gini Pak, langsung nih Pak ya. Ya oke. Kalau dari berita yang saya baca. Jadi pemerintah kita nih ditipu TikTok atau gimana Pak? Ya kira-kira beginilah. TikTok sampai sekarang belum menghormati hukum Indonesia. Belum menghormati hukum Indonesia? Jadi dia tetap, kan dulu dia jualan kan. Itu padahal dia itu hanya kantor perwakilan. Nggak boleh jualan di Indonesia kecuali dia berbadan hukum. Memiliki izin khusus. Jadi yang nggak punya tuh izin apanya Pak? TikTok shopnya. TikTok shopnya tidak ada izin? Kalau TikTok medsosnya boleh. Berizin? Berizin. Oke. Nah kalau TikTok shop itu dia tidak boleh jualan di dalam negeri. Karena dia harus punya izin dalam negeri. Ijin usaha gitu. Dan punya badan hukum sendiri. Punya badan hukum. Apa bedanya Pak dengan misalnya Instagram sekarang juga jualan kan? Sebenarnya mereka kan tidak langsung. Tidak jualan di medsosnya. Medsosnya hanya dipakai untuk promosi. Betul. Tapi transaksinya tidak di dalam. Ya transaksinya keluar masuk website. Ya jadi misalnya dia tinggal multi channel ya. Multi channel. Jualnya di mana. Nah kalau TikTok kan dia promosinya di TikTok. Media sosialnya jualannya di TikTok shopnya juga. Ini Pak saya coba saya kan bodoh nih Pak saya pengen tau aja nih Pak. Ini kalau misalnya TikTok jualan. Apakah barang-barang ini yang berarti dari Cina lah pasti Pak ya. Nah itu rata-rata kalau platform global dari China itu dia bawa produk sendiri. Bawa produk sendiri. Nah apakah ini adalah monopoli dagang dari satu tempat atau satu negara? Mungkin kita tuntasin dulu obrolan yang tadi tuh. Oke oke. Kan karena itu 2 tahun ya waktu itu dia udah melanggar. 2 tahun tuh sudah melanggar? Melanggar dibiarkan. Sehingga banyak unicorn kita ya yang sudah 14 tahun habis lah marketnya. Habis Pak. Habis Pak. Habis kan berapa persen waktu itu kalau misalnya? Oh berantakan Pak. Berantakan kan. Berantakan. Gimana gak berantakan Pak? Orang beli baju itu misalnya erigo deh Pak gitu. Itu Indonesia kan erigo. Iya brand lokal. Brand lokal. Misalnya modalnya misalnya 50 ribu gitu. Modalnya nih Pak 50 ribu. Jualnya 75 ribu lah gitu. Kalau lagi diskon. Iya kan. Pak itu baju 10 ribu loh Pak. Terakhir 100 rupiah temen kompas beli ya. Bagaimana caranya? Nah ya itu. Nah jadi ini pertanyaan persoalan ya. Jadi kita waktu itu sudah mempelajari proyek SD Inggris ya. Nah sehingga dari situ kita tahu bahwa orang yang masuk ke media sosial, ya masuk ke TikTok. Itu kan untuk mencari hiburan ya kan kecanangan sosial lah. Harusnya? Ya mau nari-nari, mau nyanyi-nyanyi bersama keluarga, teman, dan lain sepakainya. Sehingga sekarang orang Indonesia 123 juta masuk ke situ. Iya kan? Nah kita bisa bandingkan orang yang masuk ke e-commerce itu tidak sejumlah itu. Jadi tujuannya orang masuk ke situ untuk Entertainment. Entertain. Cari kehiburan sosial lah. Harusnya. Nah kemudian mereka kan AI-nya memang canggih. Mereka bisa mengubah orang yang tadinya hanya untuk hiburan jadi belanja. Nah ini kan, ini yang didasari oleh pemerintah. Wah bahaya ini. Kalau antara media sosial di satu tempat dengan transaksinya. Ya karena, saya potong maaf ya. Karena begini, orang yang tadinya nggak mau belanja jadi belanja Pak. Percis seperti itu. Percis seperti itu. Kalau kita masuk ke Shopee, ke Tokped, beli-beli gitu kan. Kita tahu mau ngapain kan. Ya, itu kan tujuannya berbeda. Artinya orang punya tujuan berbeda di manfaatkan untuk pentingan bisnis. Dan ini yang punya potensi untuk terjadinya monopoli. Dan terjadi kan. Dan terjadi monopoli sudah. Terjadi. Nah karena itu pemerintah kan perlu mengatur supaya jangan sampai investor lama dibunuh oleh investor baru. Itu kan nggak sustain nanti bisnis di Indonesia. Dan nggak boleh ada monopoli. Nah akhirnya kita pisahkan. Malah lahirlah Permendag 31 tahun 2023. Nah mengatur nggak boleh ada penyatuan gitu ya. Antara media sosial dengan transaksinya. Dengan sosial commerce-nya gitu. Karena dalam bersamaan juga waktu itu sedang mulai mengajukan juga media sosial yang lain untuk melakukan boleh usaha, boleh transaksi gitu. Nah hari ini TikTok masih seperti itu. Meskipun ada cover up-nya Tokped setelah mereka investasi di Tokped. Ya tapi tetap saya coba larinya ke sana juga. Ya makanya ini kita Tokpednya nggak melanggar apa-apa. Ya kan TikToknya. Ya kita anggap saja ini ada dua peristiwa kan. Ada TikTok yang investasi di Tokped. It's fine. Lalu ada TikTok yang tetap jualan seperti sebelum ini. Jadi melanggar terhadap Permendag 31. Nah bukankah harusnya ini pekerjaan Mendag? Ya Pak Mendag waktu itu menganggap ini perlu dikasih masa transisi. Nah repotnya, Permendagnya nggak ada mengatur transisi. Kapan berapa lama ya? Iya nggak ada. Itu. Wah jadi, nah kan kalau pemerintah biarkan, ini pemerintah dianggap tidak konsisten. Transisi terus dong berarti. Iya kan tidak konsisten kan bahaya. Betul. Nah bagi saya, karena saya kan Menteri UMKM. Saya kan harus melindungi UMKM. Ya walaupun kemudian Pak Presiden waktu memanggil beberapa menteri termasuk saya. Wah ini kita, Pak Presiden saya ingat betul. Jangan terlambat kita mengatur digital ekonomi. Kata beliau nanti lihat tuh pengalaman negara-negara lain ya. Nggak usah sebut. Terus, apa Pak yang harus kita lindungi? Tiga hal, kata beliau. Satu, industri dalam negeri, e-commerce dalam negeri, UMKM, dan konsumen. Iya betul. Ya kan? Nah kemudian ya kamilah pekerja. Salah satunya saya yang pekerja. Nah, tapi kan kalau mau mengatur nasional polisi digital ekonomi, wah ini waktu udah tinggal. Tidak mungkin cukup kan. Bikin badan baru, itu saya tahu. Lalu saya waktu itu usulkan, yaudah kita revisi permendag aja. Kita yang paling cepat itu. Ya karena perlindungan perdagangan salah elektronik itu penting segera kita memiliki itu. Betul. Ya. Nah makanya itu. Makanya permendag itu jadi. Malah itu jadi. The problem is masa transisinya. Nah, saya nggak ngeliat ada masa transisi. Ya, saya pikir mungkin transisinya setelah fail press lah. Nah Pak, pertanyaan saya Pak. Menurut Bapak, ini pertanyaan agak menjebak sih Pak. Jadi saya kasih tahu dulu. Bagaimana? Menurut Bapak, ini memang transisi? Atau TikTok sengaja? Kalau saya TikTok saya lihat sengaja. Ya, karena sebelum diatur pasar permendag 31-2023, kan sebelumnya dia juga melanggar selama 2 tahun dibiarkan, Permendag nomor 50 tahun 2020. Yang isinya apa? Yang isinya nggak boleh. TikTok shop jualan di sini. Sebelum dia punya badan hukum sendiri. Oh iya, iya. Nah jadi, itu juga dia udah langgar. Nah kemarin kan diberhentikan oleh pemerintah, sementara, lalu mereka kemudian beli Tokped. Lalu mulai bisnis lagi. Nah begitu kita lihat kan, nggak ada tuh transaksi di Tokped meningkat kan. Sehingga sahamnya juga jauhnya nggak naik juga. Dan beli tetap turun terjun payung Tokped. Dan kalau kita beli juga, saya dapat laporan banyak. Termasuk saya kan suka tes. Bener, datangnya bukan dari Tokped. Tiktok bersama. Jadi dia tetap melanggar. Nah jadi, saya nggak ngeliat komitmen dari TikTok per hari ini untuk... Memperbaiki hal itu? Memperbaiki itu. Ya. Oke, oke, oke. Nah ini, jadi saya paham. Nah sekarang Pak, kalau kita larinya seperti itu, sebenarnya harusnya ada sanksi nggak Pak? Ya harus diberi sanksi. Sanksinya bisa diberhentikan usahanya. Usahanya tuh keranjang merahnya doang. Sekarang kan hijau ya? Ya, TikTok-nya. TikTok shop, ya kan? TikTok shop-nya kan? Jadi menurut saya, ini harus ada. Ada lah. Regulasi itu pasti ada pantatnya, ada jalan keluar, ada sanksinya. Nah ini yang saya kira, pemerintah Indonesia harus berani. Karena pemerintah China pun ya, sejak pengalaman bagaimana industri di digital ekonomi bisa mengatur negaranya. Bahkan setelah Jack Ma sedikit mengejek para pejabat di sektor keuangan. Hilang berapa hari? Hilang. Tapi pemerintah China, saya dapat juga dari masukan dari teman-teman e-commerce, platform global dari China juga. Iya memang, Pak Menteri, dia datang ke kantor saya. Memang betul. Pemerintah China pun juga sekarang membatasi, tidak boleh lagi ada dominasi platform. Jadi di China sendiri melarang hal tersebut? Mulai mengatur. Nah, salah satu mengatur itu misalnya juga... bagaimana media platform global, e-commerce itu bisa menguasai market share di sebuah negara. Itu kan kuncinya di... 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 apa... di pemberian diskon yang luar biasa. Itu ya. Perang harga lah, atau kita menyebutkan bakar uang. Itu bakar duit kan? Nah, predatory plan. Bakar uang. Tapi di China nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh dijual. Di bawah pasaran. Di bawah harga HP. Kalau Bapak mengatakan di China nggak boleh, tapi ini berasal dari China, artinya ini bukan dari pemerintahnya. Bukan. Tapi kapitalis-kapitalis. Ya, ini praktek misalnya. Karena di pemerintah China aja diatur itu kan, berarti juga melakukan. Betul. Di China sendiri dilarang. Dilarang. Larangannya keras. Wah, kalau kita bicaranya China, Pak. Bukan hanya itu dilarang, Pak. Tapi konten yang keluar saja diatur, Pak, di China. Algoritmanya berbeda. Percis. Dengan di Indonesia. Algoritma TikTok di China, di Indonesia, di Amerika, di negara lain, semua algoritmanya berbeda, Pak. Percis. Dan perkembangan dunia sekarang kan, seperti di Eropa Union, kan juga keluar DSAX-nya. Di sana, platform nggak bisa lagi. Tidak terbuka. Mereka harus transparan algoritmanya. Betul. Sehingga nanti tidak bisa misalnya ada satu platform Google mengatakan misalnya ada tutorial bikin bom lah. Nah, mereka bilang, wah, kami tidak bertanggung jawab terhadap konten itu. Tidak bisa lagi. Tidak harus. Harus memeriksa itu. Setahu saya, setahu saya nih, bahkan di China atau ada negara-negara tertentu, malah ketika ada konten seperti itu, Pak, itu yang kena duluan adalah sosmed-nya. Betul. Jadi mau nggak mau, sosmed-nya harus mengatur algoritmanya dengan baik dan benar. Iya. Jadi mereka harus tanggung jawab terhadap konten yang ada di Medsos itu. Wajar dong. Di mal, aturannya, kalau ada yang jual barang ilegal, malnya. Masa di Medsos, jualan pakaian bekas impor, kan ilegal dibolehkan. Iya, betul. Itu ganti seperti itu. Nah, jadi itu terjadi. Nah, sekarang saya melihat ada tiga hal ya. Satu, TikTok tidak comply dengan aturan. Ya. Permendang 31-2023. Nah, kedua juga tidak ikut menjaga persaingan harga yang fair. Dia melakukan juga predatory pricing. Nah, jadi ini, ini yang menurut saya juga ada jual pakaian bekas juga. Pakaian bekas ilegal. Itu kan. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kemarin kan mereka udah punya komitmen tuh. Ya, sekarang mulai main lagi. Nah, yang tadi predatory pricing ini penting kita angkat. Karena itu yang paling memukul. Bukan semua. UMK. Bayangin coba. Ya tadi yang di awal. Tadi dibilang. Modal 50 ribu. Dijual berapa? 75. Ini jual 100 rupiah. Iya. Iya kan coba. Pasti sekarat lah. Takkan bicaranya predatory pricing, Pak. Saya juga nggak ngerti ini kan. Saya nggak paham siapa dan sebesar apa nih untuk melakukan predatory pricing. Predatory pricing itu kan ada momentum ya, Pak. Apakah menurut Bapak ini bisa lama sekali predatory pricing ini? Bakar duit ini kan nggak bisa selamanya, Pak. Sebenarnya sudah nggak ada bakar uang lagi. Karena pada nggak kuat kan. Makanya para IPO kan. Semua kan yang e-commerce lokal udah IPO. Iya betul. Abis-abisan. Nah tapi kan ini begini ya. Ini ada, kita tuh waktu itu saya antisipasi ya. Dan termasuk yang kami usulkan. Waktu revisi permendag itu. Jadi bukan hanya pengaturan perdagangannya aja. Ya. Tapi juga harus masuk barangnya gitu. Oke. Karena kemarin itu arus masuk barang kan dua. Arus masuk barang dari luar itu yang lewat cross borders e-commerce ya. Yang langsung dari luar langsung ke konsumen. Yang kedua, kalau TikTok kan sebenarnya bukan cross borders ya. Karena dia jualan hanya di kita. Kalau di cross borders lumayan lah. Mereka juga kita bisa jualan ke luar kan. Betul. Lewat fasilitas logistik mereka. Kalau TikTok kan nggak hanya jualan di sini. Nah jadi kita diketatin. Jadi nah kan kita tahu lah soal penyelundupan, soal arus masuk barang ke sini kan. Nggak mungkin bisa dijual. Jadi kita lihat itu, waktu itu kan ekonomi Cina juga dibahas di kabinet. Memang lagi melemah. Sehingga produksi tetap jalan di sana. Sehingga perlu membuang. Salah satu pembuangannya kan tempat kita. Nah jadi bayangkan Kak, kalau produknya katakan tadi embargo, kemudian oleh platformnya kemudian disubsidi lagi. Selesai sudah. Selesai. Hancur kita. Hancur kita. Maka saya mendapatkan pengaduan keluhan dari para pelaku UMKM. Nah lalu kami dituduh. Wah Pak Menteri, sebaiknya UMKM-nya disuruh jualan online. Lah, tai kucing Pak. Iya kan? Tai kucing. Yang justru ini yang kalah justru yang udah jualan di online kan. Iya, tai kucing. Disalahkan lah tanah abang kan. Pedagang di tanah abang. Oh diajarin. Ya bilang mereka nggak tahu. Dari dulu tanah abang udah jualan juga. Udah jualan. Udah jualan. Online juga. Mereka UMKM di kita tuh mau bakar duit dari mana. Nggak usah deh. Mereka bakar duit juga deh. Anggap aja mereka. Ini menurut saya Pak ya. Iya. Gue ngomong kayak ngerti aja. Menurut saya nih. Mereka mau bakar-bakaran duit juga. Algoritmanya nggak akan membantu orang Indonesia untuk jualan di TikTok. Iya. Merti situ. Iya. Algoritmanya nggak ngebantu. Algoritmanya ngebantu barang-barang yang dari sana. Iya makanya kan komplain teman-teman UMKM itu ada diskriminasi. Kenapa kalau kami jual produk kita kok nggak nongol. Iya lah. Kecuali Anda promo bayar atau nggak. Iya. Nah oke. Karena itu di Permendang juga kan kita mengatur. Nggak boleh platform itu punya produk sendiri. Iya betul. Kalau dia punya produk sendiri, algoritmanya ya akan mengarahkan ke mempromosikan produknya sendiri. Akhirnya kita jadi pihak calo. Kita jadi calo Pak. Iya. Nah jadi kayak gitu. Jadi saya, masalahnya saya nggak punya, saya bukan yang ngatur. Saya hanya melindungi UMKM yang menjadi tanggung jawab saya. Iya tapi harusnya sekarang ini saatnya. Sekarang. Sekarang. Saya harusnya sekarang. Ya jadi kami sebenarnya sudah bahas di tingkat teknis, para dirjen, di tingkat kementerian itu sudah ketemu di tempat kita ya. Clear lah. Memang ini melanggar. Iya betul. Nah tinggal sekarang tinggal pertimbangan apa? Kalau pertingkat teknis itu melanggar. Iya. Nah Pak gini Pak. Saya mau tanya. Jadi kalau saya ditanya oleh media, melanggar saya bilang. Melanggar ya? Melanggar. Masa saya nggak mengatakan melanggar. Iya memang melanggar sih. Iya memang. Kan kita harus patuhi hukum. Betul. Betul. Melanggar. Saya setuju dengan Pak Tertim. Melanggar. Melanggar Anda. Apakah ini hanya di Indonesia Pak? Saya nggak tahu. Tapi begini. Fenomena TikTok di banyak negara kan ya sama dampaknya seperti Indonesia. Seperti di Inggris. Project S. Sama gitu. Nah tapi kan kalau di sana mungkin ekonominya bukan ekonomi UMKM. Betul. Indonesia ekonomi UMKM. Kalau ini dihabisin lapak UMKM. Hancur lah kita. Orang Indonesia mau kemana? Kita mau rusuh gitu kan. Kalau orang udah susah. Nah ini jadi penting gitu pemahaman tentang ini. Oke Pak. Saya mau tanya gini. UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah ya? Iya. UMKM. Usaha mikro kecil menengah. Oke. Nah misalnya ada orang yang jualan di TikTok yang algoritmanya dibantu sama TikTok jualan barang dari mereka nih. Yang yuk kak ada ini deh harganya ini deh cepet tuh. Tau yang begitu kan nih. Banyak kan nih. Apakah orang tersebut termasuk UMKM? Ya sebagai penjual mereka tetap UMKM. Jadi kan kategorinya ada tiga lah yang jualan di online tuh kan. Ada yang punya produk atau ada reseller. Produsen dia jualan sendiri. Ada reseller jualan produk orang. Orang produk dalam negeri atau produk dari luar. Ada yang apiliator yang ikut mempromosikan. Betul. Kira-kira kan seperti itu. Betul. Nah kemarin tuh yang banyak protes itu. Yang punya produk. Yang punya produk. Habis. Habis. Karena tadi dengan permainan algoritmanya. Terus mereka juga memang ditawarkan. Kalau udah para penjual yang udah gede ditawarkan untuk jualan produk dari China. Oh gitu. Iya. Lalu juga ada pemalsuan kan. Itu kan komplain dari teman-teman yang punya produk. Jualan di online itu. Itu dalam waktu dekat pasti akan ada palsunya. Jangankan produk-produk seperti kosmetik dan lain sebagainya. Sarung aja. Ada. Dari pekalongan. Mereka ngeluh juga. Dipalsukan. Dipalsukan. Mungkin sekarang tuh ya teknologi desain kan dengan mudah ya. Iya bener. Jadi bisa gampang dicapok. Jadi sebelum diurus hakinya. Produk palsunya udah datang. Gimana? Ini lucu. Ini lucu. Nah itu kan karena itu menjadi penting juga. Kita mengatur bahwa yang dijual di online itu termasuk yang dari cross-border atau dari barang impor dulu harus punya S&E. Nah saya tuh begini pak. Saya bingung nih pak. Ini pengalaman saya pak. Saya beli. Saya kan suka renang gua. Renang tuh kan ada bond conductor yang buat dengerin musik. Tapi di dalam kolam renang. Canggih ya. Jadi dia suaranya bukan masuk ke kuping tapi ke tulang pak. Ke tulang jadi getaran yang kita denger. Jadi di dalam air pun kita tetap denger musiknya gitu pak. Nah earphone TWS ini TWS yang bond conductor itu kalau saya beli di Shopee atau di Tokped. Mereknya merek terkenal lah. Merek bukan meter kan tapi merek yang biasa mengeluarkan. Itu harganya bisa 1,5 jutaan. 1,5 jutaan. Nah di TikTok pak. Itu dijual 170 ribu pak. 170 ribu. Saya lihat komen-komennya pada puas. 170 ribu ini. Pertanyaan saya pak. Saya belum beli sih. Karena saya membela Indonesia. Tapi pingin sih kalau murah gitu beli juga. Gak masuk akal loh. Bisa lu bagi-bagi orang gitu. Pertanyaan saya pak. Apakah itu barang palsu? Yang dijiplak? Karena kan dengan mudahnya sekarang menjiplak barang palsu. Tahu teknologinya dibeli, dijiplak, bikin ribuan gitu. Atau itu bakar duit pak? Atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Tapi yang kita mau atur, itu kan rumit ya. Kita mau atur tuh di Permendag 31 tuh sebenarnya sudah. Jadi asal usul barang. Itu harus dijelaskan dari mana. Asal usul barang. Selesai kalau disitu. Asal usul barang. Karena kan bisa ada dua hal kan. Itu penting. Bahwa tadi bisa jadi nanti barangnya dipalsu. Atau bisa juga karena memang dia ada dumping. Terus bakar duit. Perang antar e-commerce dalam memperbutkan market share kan. Jadi bisa dua tersebut. Yang terdampak kan selagi-lagi tetap UMKM. Jadi potensi monopoli. Jadi ini memang soal bakar uang. Ini sudah ditinggalkan oleh para e-commerce dalam negeri. Dalam negeri. Sebab kalau mau terus bakar-bakaran uang. Hadepin yang kekuatan kapital global. Selesai. Jadi itu kalau dibiarkan terus. Itu mati. Mati. Industi dalam negeri akan dicaplok. Tapi apakah ada undang-undang atau hukumnya. Pedagang apapun itu tidak boleh dibakar duit. Kan gak ada Pak. Di Permendag ya itu sebenarnya ada. Karena dia harus jangan ada. Harus menjaga perdagangan yang per lah. Termasuk juga jangan ada manipulasi harga. Cuma memang kita perlu pertegas. Karena kalau di Cina itu mengaturnya lebih keras. Lebih tegas lah. Tidak boleh dijual di bawah HPP dalam negeri. Oh itunya ada. Ada. Di sini Pak? Saya sudah usulkan di rapat koordinasi dengan Pak Menko. Tentang perlu revisi Permendag 31 ini. Dan memang waktu itu belum masa 3 bulan. Kita coba dulu 3 bulan baru kita revisi. Nah saya sudah mengasurkan. Yang perlu direvisi itu pengaturan tidak boleh dijual di bawah HPP dalam negeri. Nah jadi supaya untuk melindungi UMKM. Kalau dijual di bawah HPP dalam negeri sudah selesai ekonomi Indonesia. Ekonomi itu diproduksi loh. Kalau produksi kita habis. Habis semua. Sudah kita. Ya memang tadi yang Mas Didi sampaikan ini kan. Ketika ngomong UMKM di digital economy, di e-commerce ini kan. Saya juga diserang kan oleh mereka yang jualan. Ya reseller. Reseller kan diserang. Kamu dia kan memberi lapangan kerja. Iya. Tapi kalau pemerintah kan harus juga berpikir. Kalau industri dalam negeri lumpuh. Lapangan kerja hilang. Mati semua. Daya beli nggak ada. Toh juga bisnis di online juga nggak sustain. Siapa yang mau beli kalau daya belinya turun. Kalau lapangan kerja nggak ada. Nah apalagi saya harus memikirkan sebagai pemerintah 97 persen lapangan kerja disediakan oleh UMKM. UMKM itu jangan ngomong yang kecil menengahnya yang gede. 95 persennya. 96 persennya mikro. Informal. Nah kalau itu kegusur. Orang ini mau kemana lagi cari kerjaan. Jangan jadi jongos di negaranya sendiri. Dengan adanya begini lama-lama orang Indonesia jadi jongos doang gitu kan. Percis. Percis. Jadi konsumen. Terus kita bangun jaringan internet ke seluruh desa. Hari ini UMKM mungkin senang kita semua kan. Wah tinggal di desa manapun. Atau usaha mikro dimanapun bisa jualan di online. Walaupun prakteknya kan nggak bisa juga. Cara teknis boleh tapi produknya kecil sedikit mau jualan online ke nasional aja belum tentu bisa. Apalagi jangan ngomong global. Kapasitas produksinya berapa. Jadi tetap nggak bisa menghasilkan. Nah yang paling bahaya ketika setiap desa ini bisa dipenetrasi oleh produk asing. Sekarat kita. Setiap pemerintah bantu uang dana desa ke daerah program. Nggak akan lama kan balik lagi ke sedot. Ini yang harus kita pikirkan. Nah jadi padahal ini wilayah kedaulatan kita loh. Ya. Ingat loh dulu Belanda. Menjajah Indonesia. 350 tahun. 200 tahunnya kan bukan penjajahan fisik. Tapi perjanjian lewat POC dengan penguasa-penguasa lokal. Betul. Ya kan dagang. Betul. Gitu loh. Itu praktek korupsi dan kolusi. Iya kan. Kira-kira begitu. Nah sekarang. Sebenarnya. Sekarang kan dengan platform global kan nggak harus. Apa bedanya ya? Iya. Sekarang dengan platform global lebih mudah. Berarti saya bisa mengatakan bahwa ini adalah termasuk penjajahan ke Indonesia. Oh kalau kita tidak mengatur cepat. Kita bisa dikolonilisasi lewat platform global. Dan dijajah kita. Jangan pasti. Wah ini Pak sebenarnya kalau kita bicara begini nih. Lebarnya kemana-mana loh. Karena kalau kita bicara seperti itu. Tapi kita harus berani ngomong ini. Iya. Kita nggak bisa aja. Ini wah kita bagus ada AI. Kita bagus ada e-commerce. UMKM bisa jualan gitu. Tapi kita nggak pikirkan bahwa kalau kita nggak memiliki keunggulan komparatif. Kita nggak punya produksi. Kita nggak kuat. Kita nggak mungkin bisa bersaing. Dan ini terjadinya mungkin bukan hanya di sektor bapak sebenarnya. Menurut saya. Karena saya sering ngomong kayak film luar negeri yang masuk ke Indonesia. Indonesia dikasih dikit dulu. Iya kan? Korea dengan K-popnya di Indonesia. Ini kan semuanya propaganda dari luar untuk masuk ke Indonesia. Yang lama-lama seni kita sendiri nggak hilang lama-lama seni kita. Iya kalau pelakon global udah masuk ke kita. Orang kita sudah masuk ke situ semua. Kan bukan dagang aja pasti. Iya kan? Iya betul. Bukan dagang aja. Sekarang kan di era perdagangan global ini kan blok politik dan lain sepertinya. Seni, budaya, bahkan keputusan politik bisa dimainkan. Percis. Percis. Itu yang kita tetap jangan pura-pura nggak tahu gitu loh. Kita tuh harus tahu itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Iya. Harus paham itu. Nah, inilah penting menurut saya. Tadi arahan presiden itu. Sebenarnya harus dipatuhi oleh semua menteri. Ya, saya sih gelindungin UMKM aja sampai. Itu. Jadi harus dipatuhi sama-sama menteri. Tapi menteri yang lain patuh kan? Nggak kan? Kan Bapak yang ngomong. Tapi menurut Bapak akan ada solusinya kan nih Pak? Atau Bapak marah-marah doang nih? Saya sih, saya ada di pihak Bapak ya. Tapi maksud saya, ini Bapak marah-marah ini akan ada solusi cepat? Atau menteri-menterinya bikin grup WhatsApp gitu? Atau gimana? Kayak gitu Pak, biar cepat gitu Pak. Atau Bapak udah pernah di-kick dari grup WhatsApp? Menurut saya sih, biasanya beginilah. Pemerintah tuh mulai kaget kalau sudah ada huru hara. Iya, iya memang. Nggak soalnya kenapa. Dulu kayak TikTok juga kan? Di awal-awal kan awalnya santai-santai aja. Karena begitu UMKM-nya pada ngamuk gitu kan, saya juga kena cemprot. Jadi kan kita baru bergerak gitu kan. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Jokowi. Jangan terlambat kita tuh mengatur gitu loh. Walaupun kan saya sebenarnya sudah, saya waktu Shopee waktu itu ya jualan sama melakukan predatory pricing yang murah kan. Waduh, lampakan muslim. Teriak semua kan. Jualan kerunung 1200 perak begitu kan. Ongkos produksinya disini 17 ribu. Gimana caranya gitu? Tapi itu sudah diperbaiki. Tapi waktu itu kita panggil. Ya, yuk. Ini mau bisnis disini sustain nggak? Sekarang ini kan juga politically juga incorrect ya. Karena ini orang hantam 297 persen orang yang bekerja di sektor ini. Akhirnya mau waktu itu. Shopee-nya nurut? Mau. Waktu itu kita sepakat. MOU ini di drop. Kalau Shopee-nya nurut, TikTok-nya nggak dan sebagainya, nanti yang kayak Shopee dan lainnya bisa marah dong. Nah, iya. Jadi kan nanti akan semua melakukan praktek seperti ini. Jadi penting penegakan hukum ini. Ya, tapi pertanyaan saya Pak tadi yang belum terjawab adalah kenapa yang saya lihat cuma Bapak yang teriak-teriak Pak? Kenapa Menteri lain masih diem-diem aja nih? Kan pemilu udah beres Pak ini Pak. Ya, karena yang terdampaknya UMKM kayaknya. Jadi sepertinya itu tugas saya. Tidak gitu dong. Ini satir. Ini udah dibahas loh. Ini udah dibahas, dirapat kami. Udah dibahas. Waktu itu kan? Waktu itu. Berarti akan ada pembahasan lagi dong? Segera. Kalau saya sih mungkin akan minta pembahasan di level Menko Ekonomi dulu. Karena saya ingin merevisi Permedag, terutama mengatur soal tadi. Tidak boleh ada lagi pelanggaran terhadap regulasi Permedag ini. Kedua juga saya ingin merevisi untuk menambahkan soal tidak boleh menjual di bawah harga HPP. Untuk melindungi kita, untuk melindungi jangan sampai ada monopoli terhadap ini ya. Habis nanti kalau e-commerce dalam rej pun pakai habis. Tidak akan kuat lah mereka bakar uang lagi. Ini Pak, jadi legacy Bapak nih sebenarnya. Kalau ini bisa. Ya legacy kita kan dulu juga Mas Daddy sendiri kan yang ngangkat TikTok juga. Selain yang lain. Banyak yang concern loh. Concern Pak, saya sih concern. Concern, orang muda juga concern. Kan sebenarnya sekarang ini, gini lah. Sebenarnya ini kan terjadi di saat para pelaku WMKM yang kreatif ya. Produk artisan, brand lokal. Itu kan lagi bergaerah-gaerahnya. Diinjek. Di e-commerce itu, penjualan skincare itu yang tertinggi itu brand lokal. Ya kan? Sekarang kan orang seneng selfie kan. Seneng selfie kan harus glowing kan. Iya kan? Makanya penjualan skincare di anak-anak muda tinggi. Jadi saya sering mengatakan, anak-anak muda sekarang kalau nggak punya rumah nggak masalah. Tapi punya jerawat masalah. Dia harus glowing. Bener lah ya. Terus, iya kan? Tiba-tiba sekarang ngerontok ada skincare dari luar. Harganya nggak masuk akal. Harganya nggak masuk akal. Walaupun saya tahu, ada asosiasi yang bawa ke lab tuh. Kok ini bisa murah? Apa sih isinya? Isinya apa tuh produk-produk murah? Mereka bawa ke dalam. Katanya ini nggak ada apa-apa. Cuma mereka nggak berani buka. Gitu. Masalahnya kan seperti kayak skincare seperti itu kan. Orang kan efeknya mungkin... Placebo. Tiga bulan gitu. Bener. Dia ngerasa udah cantik tuh. Iya. Kan sugesti aja. Suggesti. Belum cantik, fitur nambah. Bisa nggak ada apa-apanya. Tapi ada produk yang dari sana misalnya lem sepatu yang memang dari awal nggak ngeleng. Gitu kan. Ada. Jadi ini penipuan. Pemalsuan tuh kan bahaya melindungi konsumen. Karena itu penting. Semua itu. Perlindungan konsumen tuh di mana Pak? Bukan di Bapak dong? Ya bukan juga. Mendak juga dong. Perlindungan konsumen itu di... Kemendak. Kemendak. Ya kemendak kan ada aturan tentang juga standarisasi dalam negeri. Jadi semua produk apapun yang dijual di Indonesia termasuk yang di online kan harus diperiksa. Ada BPOM-nya. Harus ada SNI-nya. Ada sertifikasi halalnya. Nah coba sekarang belilah yang dari itu. Pasti nggak ada. Boro-boro ada BPOM-nya. Masih pakai bahasa Cina-nya. Ya kan? Nah itu Pak. Nah ini contoh nih. Kan anak saya lagi coba UMKM. Saya suruh dia belajar kan Pak. Jualan. Dia jualan kukis. Kukis ya. Enak tuh Pak. Tadi saya udah liat tuh Pak. Nah. Pertanyaannya adalah ketika dia mau besar. Kemain dia udah nanya-nanya sama saya. Saya udah ngajarin dia. Pertama haki harus diambil. Saya bilang. Ya. Kedua ini kalau mau digedekan dan sebagainya. Sampai masuk kemana-mana. BPOM harus masuk. Ijin edar. Ijin edar harus masuk. Supaya bisa diperdagangkan. Supaya bisa diperdagangkan. Dia stres kan. Umur 14 tahun gue diajarin begitu kan. Ini aja untungnya baru 50 ribu. Sebulan baru berapa ratus. Seribu untungnya suruh bikin haki. Ya tapi caranya gitu kan. Kita aljarin. Nah. Akhirnya kalau Bapak ngomongnya seperti itu. Ya pedagang-pedagang seperti ini mati semua Pak. Orang kita dagang aja. Nggak ada BPOM aja. Kita kena kok Pak. Iya. Nah apalagi kalau produk dari luar. Jadi nggak fair dong. Misalnya. Nggak fair. UMKM dalam negeri harus mengurus itu semua. Iya. Mas. Tidak diwajibkan. Tidak lewat BPOM. Tidak lewat apapun. Iya langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Kalau ada apa-apa. Iya. Tidak bisa bertanggung jawab kan. Dan itu. Itu yang sering saya katakan. TikTok tuh ada kantornya nggak sih Pak? Perwakilan. 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 Kalau untuk medsosnya nggak masalah. Tapi kalau untuk TikTok shop. Mau jualan di sini. Mestinya dia punya badan hukum. Tidak ada badan hukumnya. Tidak ada badan hukumnya. Maka dia beli. Tok pet. Jadi artinya perlindungan terhadap pembeli juga tidak ada dong kalau lihat mereka. Iya saya kira nggak. Iya nggak ada dong. Iya. Kalau misalnya produknya tidak jelas asal-usulnya. Tidak melakukan standarisasi di dalam negeri. Tidak mengurus halal BPOM. Saya bisa mengatakan dia tidak. Kalau begitu Pak. Kalau bapak bicaranya seperti itu. Produk skincare bahaya banget dong Pak. Bukan hanya skincare. Pakaian bayi. Kalau nggak dipakai S&D. Bahaya sekali. Kalau misalnya ada kemikal yang berbahaya. Gila dong ya. Iya. Orang Indonesia kan masalahnya kalau beli kan. Yang penting diskon. Iya sih. Nggak dikurusnya itu. Pakaian bayi itu bahaya. Pakaian bayi itu bahaya. Karena mainan bayi bahaya. Kalau nggak di standarisasi. Itu mainan-mainan bayi. Bayi suka masukin ke mulut kan. Coba bayangin. Plastik-plastik yang mengandung apa itu kan. Iya. Itu kan banyak sekali produk-produk. Karena itu penting. Kompli. Saya ngelotot itu. Ya karena Pak Presiden kan jelas arahan ke kita. Lindungi e-commerce dalam negeri. Lindungi UMKM. Lindungi pasumen. Saya ikutin. Gitu. Ya kalau saya salah. Paling saya diganti. Selesai lah. Nggak apa-apa. Salah dari mana? Oh iya saya. Kalau misalnya yang salah. Saya kan yang nggak ngeriain perintah Presiden saya udah jalankan. Iya. Kalau dari mana Bapak yang teriak-teriakan gitu. Nah jadi ini. Ini yang menurut saya penting. Ya tapi kan menurut saya juga ini harus cepat kan Pak? Harus cepat. Harus cepat. Karena ini nanti. Kan begini. Kalau dalam ekonomi ya. Saya kenal di semua para peluang usaha. Kalau pebisnis itu sekecil apapun. Itu kan ibarat. Apalagi konglomerat. Itu kan ibarat orang naik sepeda. Supaya tetap laju. Dia harus terus mengayu. Nah kalau nggak ngayu. Tumpang. Nah kalau udah tumpangnya susah. Nah kalau ini sampai lumpuh misalnya. Terutama kan yang paling lumpuh oleh praktek ini itu consumer good. Iya kan? Consumer good. Jadi barang-barang konsumsi lah. Ya mulai dari fashion, kosmetik. Terus apalagi. Produk-produk kayak aksesoris dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kan dalam negeri sedang bangkit-bangkit. Iya. Sedang bangkit. Bagus-bagus. Nah kalau itu hantem. Anak-anak muda sekarang kan sedang-senangnya beli barang lokal kan. Lagi proud. Iya kan. Karena di era medsos itu kan kami punya riset menarik. Anak-anak muda nih dalam peranjangnya. Di era medsos ya. Kalau jaman saya dulu mungkin kalau belum punya sepatu brand asing. Wah itu belum dianggap modern. Dulu jaman bapak? Jaman saya beli loh. Beli, adidas, warga itu kan. Ya beli sampai sekarang masih ada loh. Tau gak beli loh? Masih ada. Hah? Tau. Tau? Beran kakek. Iya. Tau ya? Tau ya? Beran kakek-kakek. Beran kakek-kakek. Lu kelewatan lu beran kakek-kakek. Ini menteri ya. Ini menteri. Beran kakek-kakek. Wah kelewatan. Ya sekarang jadi kayak beran kakek-kakek. Karena dulu apa? Di era media mainstream. Kita kan lifestyle kita di brand was. Iya. Luar. Iklan. Iklan. Oleh produk. Produk. Bener. Nah sekarang kita otonom kan. Iya. Kita punya medsos masing-masing. Malah kita merumuskan sendiri. Menerasikan sendiri. Trend. Konsumsi kita kan. Lifestyle kita. Dan pilihan banyak pak ya. Pilihan banyak. Nah kadang anak-anak ini cerdik sekarang tuh. Pengen naik kelas. Iya. Dari. Gayanya style-nya. Tapi gak mau ngelompok kantong. Gak mau ngelompok kantong. Nah ini cari produk-produk yang langka. Betul. Nah makanya brand-brand lokal tuh laku. Iya kan? Gitu. Nah justru ini eranya bagus. Ini adalah momentumnya. Momentumnya. Dan sekarang sudah bangkit. Sekarang kan ada gerakan brand lokal. Iya betul. Nah itu saya. Ini kita harus dukung. Saya tuh baru tau kalau tas presiden tuh lokal. Loka. Kalau presiden tuh lokal. Lokal ya? Lokal. Dulu semua orang pake tas presiden pak. Iya sepatunya lokal. Saya tau purchase. Saya purchase. Yang beliau pake itu semua lokal. Bukan-bukan pak. Bukan tasnya presiden. Tas presiden. Merek presiden pak jaman dulu. Oh. Tau gak pak? Oh. Baju juga ada. Ada ya? Ada presiden. Buatan Bandung kalau gak salah. Bukan Bandung gak? Itu lokal ya pak? Lokal. Lokal. Iya. Ada banyak brand lokal. Hammer? Hammer lokal pak. Lokal. Seperti itu. Oh. Jadi banyak. Banyak lokal. Saya kira banyak ya. Lokal. Nah justru kan itu bagus. Nah ini kan market kita besar. Kita gak usah ngomong ekspor lah. 270 juta. Itu aja sebenarnya kalau. Kalau kita ya. Kita lindungi market kita. Ya. Market dalam negeri supaya produk-produk dalam negeri. Brand lokal. Brand UMKM bisa menguasai market kita. Wah. Gede. Kita gak usah mikir susah-susah ekspor. Perputaran kita luar biasa. Ini kita lengah. Kita lengah. Ya dulu. Dan bahayanya besar. Kalau udah lewat platform. Bahaya. Dulu. Waktu saya kuliah. Udah biasa. Anak-anak mahasiswa. Miskin zaman saya. Cari baju bekas di. Apa. Di Cimol itu. Di mana itu di. Pasaruler. Kalau saya di Bandung. Ciamplas. Di Bandung. Bukan di. Cibandak. Cibandak. Cibandakmo. Iya. Cimol. Oh. Zaman saya kuliah itu tahun 80-an. Udah ada pakaian bekas dari luar itu. Yang sekarang jadi keren. Betul. Cripting gitu ya. Iya. Sudah ada. Kita udah biasa. Iya bener. Nah tapi pengaruhnya terhadap produk Damostik gak terlalu besar. Iya. Karena zaman itu beda. Nah begitu. Pasuk penjualannya lewat online. Dengan. Habis. Karena pengaruh. Nah itu pengaruhnya menurut saya ya. Bagaimana platform global itu bisa punya penetrasi ke konsumen kita lebih besar. Karena mereka punya algoritma yang sangat canggih lah ya. Nah dan jangan lupa loh. Ini baru TikTok ya. Kalau TikTok masih lumayan dah. Nah ada lagi Pak. Ini TikTok kan jualan masih ada reseller. Oh ya masih ada yang dapat duit lah. Masih ada. Yang apa? Yang banyak duit kan justru teman-temannya Mas Deddy. Yang jadi influencer kan produk kan. Oh yang promo. Yang promo. Kalau gak punya follower gede kan rapuh. Oh iya benar-benar. Tapi ada lagi. Jadi ini saya lihat bahwa mengalami mutasi teknologi digital itu. Ada sekarang misalnya dari China juga yang terhubung di sana dengan 25 factory. Itu langsung ke konsumen. Contohnya Pak. Alibaba kan udah gak bisa Pak. Temu. Temu itu salah satu contohnya. Itu kan udah masuk Amerika juga kan. Wah itu saya udah bilang. Kalau masuk ke Indonesia. Itu mungkin yang kemarin ngeroyok saya juga. Yang para reseller. Selesai juga udah. Selesai dan gabung. Gabung ya benar-benar. Karena gak ada pihak ketiga ya. Gak ada. Langsung. Berapa lapangan pekerjaan yang akan hilang. Benar-benar. Terus kan akan jauh lebih murah. Sanggup gak produk lokal. Gak sanggup. Rontok lah produksi kita. Mau jadi pedagang kita. Mau jadi konsumen. Berarti dari mereka dari China ke kita. Langsung B2C ya Pak. Iya langsung B2C. Bukan B2B. B2C. Seperti itu. Kan retail itu kan hanya. Secara global hanya mungkin lewat platform kan. Berarti arturan itu harus ada juga. Nah iya. Menurut saya mestinya jangan dikasih izin. Jadi kebijakan investasinya mestinya keras. Gimana dengan. Sampai untungnya belum masuk. Untungnya belum masuk. Bisa gak di stopnya adalah di pengirimannya Pak. Dengan pajaknya dan sebagainya. Iya. Karena itu kan harus berlapis. Jadi semua faktor ya. Sampai faktor. Jadi harus masuk barangnya. Harus diatur. Gitu kan. Harus batur. Ya kan. Lalu jujur lah sekarang. Banyak konsumer good kita. Produk konsumsi kita. Seperti tekstil gitu. Dan turunannya. Garmen dan lain sebagainya. Karena sebagian besar kan kita gak punya raw materialnya. Permesinan juga buat kita. Tidak mungkin sebenarnya kita bersaing. Tapi sektor ini padat karya. Sehingga kita harus protect dulu. Sebagian kan menyampaikan ke saya. Ten, udah lah. Kita gak mungkin tuh bisa bikin produk itu. Mahal kalau kita bikin produk tidak efisien. Udah lah. Buka aja dari China lah. Lalu pertanyaan saya. Mau dikemanakan nih. Orang Indonesia yang bekerja di sektor ini. Sebelum kita bisa gantikan. Dengan pekerjaan baru. Kan pemerintah harus berpikir itu dong. Gitu. Sama juga saya diserang oleh teman-teman itu. Kita udah dapet untung lah dari ini. Tapi itu dari sisi reseller. Dari sisi apeliator. Kepentingannya. Tapi kalau dari sisi produsen. Orang lama-lama tidak ada yang mau berkarya dan berbuat lagi loh. Iya habis. Kita jadi pedagang. Semua jadi pedagang. Jadi pedagang dan konsumen. Dan itu membahayakan untuk sistem ekonomi nasional. Iya. Benar-benar. Aduh. Jadi ini masih jadi betul apa yang disampaikan Pak Presiden. Perlu kita tunasional polisi digital ekonomi. Ini tugasnya Pak Teten. Saya sebentar lagi selesai. Kan kalau secara undang-undang Oktober apa ya? Iya Oktober. Kan kalau enggak lagi. Siapa tahu jadi dua lagi. Walah setiap orang ada eranya. Setiap era ada orang. Jangan kita merasa paling hebat. Iya 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 iya. Kalau enggak nanti mandat berubah. Iya siapa tahu setiap era ada orangnya orangnya Bapak lagi kan gitu. Ya kan kita enggak tahu ya. Siapa tahu gitu kan. Kalau enggak berarti Bapak harus menyelesaikan sebelum Oktober Pak. Iya saya mau selesaikan gitu. Iya iya iya. Saya udah punya agenda dengan teman-teman. Yuk kita kebutlah. Supaya kita ada delegasi untuk para UMKM kita lah. Jangan ngomong bangsa lah. Kita ngurusin yang UMKM aja. Iya. Itu karena ya kalau kita cinta sama Indonesia. Ini adalah peperangan jenis baru misalnya Pak. Percis itu. Ini peperangan jenis baru. Jadi ini nanti bukan perang dagang tapi juga propaganda politik. Propaganda politik. Itu yang kita. Dan memang kan perkembangan mengarah ke sana kan cukup kuat. Oh iya. Boleh kita khawatirkan. Ya pasti. Terutama di kawasannya. Saya setuju sih. Maksudnya sosial media sekarang jadi perang politik juga. Senjata perang untuk politik itu juga dari sosial media. Dan kalau masih kontrolnya di kita tinggal saingan dari kitanya nih adu-adu kreatif dan sebagainya. Tapi kalau kontrolnya di luar tergantung mereka kan. Nah karena itu sekarang tuh teman-teman aktivis di media sosial itu penting. Sangat penting. Gak berani Pak. Banyak yang gak berani Pak. Saya abis ngomong gini nih sama Bapak nih. Nih abis saya ngomong gini sama Bapak. TikTok saya ke band. Ya gak usah main TikTok Pak. Saya malah sedang melakukan detok media sosial. Saya seperlunya aja. Iya betul-betul Pak. Saya soalnya pernah waktu ngomong begini Pak waktu itu. Saya ngomong gini. Besok karena TikTok saya nol. Wattopi kan pas jadi udah gede banget pengikutnya. Iya memang. Makanya. Tapi menurut saya memang harus ada yang bersuara lah. Karena ini kan juga untuk Indonesia juga. Nah sebenarnya begini. Kan kita juga ngomong ke TikTok ke yang lain. Yuk bisnis di Indonesia yang sehat. Kan Indonesia juga tidak anti asing. Tidak. Boleh 100% investasi di digital ekonomi itu penting. Ya boleh. Jadi tidak ada larangan. Tapi. Tapi ayo kita bangun bisnis yang sustain. Karena Anda juga kalau. Nanti siapa yang mau belinya. Kalau daya beli masyarakat Indonesia. Indonesia terus melambangi pemiskinan. Karena kita produk kita. Tidak ada yang beli juga. Ada yang beli. Mengalami pemiskinan. Setelah siapa yang beli. Iya betul. Gak sustain. Gak sustain. Dan pemerintah Indonesia juga jangan takut mengatur. Karena ini kita punya market yang sangat besar. Saya kan mau diingat. Oh TikTok itu kan gede. Mpesanya kalau mau bisa kabur. Gak mungkin kabur. Saya bilang mau jualan di mana. Kita 270 juta. Gak mungkin kan bener kan. Begitu ditutup kan. Oh langsung. Gak lagi. Iya. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Bahwa kita. Kuat. Kuat. Mereka yang berkepentingan dengan kita. Mereka yang mau dagang kok. Kenapa kita yang ikut ya. Iya. Kita kan oke dagang. Kita juga tidak anti asing. Jangan dikira saya anti asing. Enggak. Saya itu. Kita harus. Saya harus sadar. Sebagai pemerintah. Bahwa kita ini. Punya kekuatan market yang besar. Dengan daya beli yang besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu. Hebat loh. Dibandingkan dengan negara G20. Dengan kawasan. Bisa 5% di tengah rumah kan. Masukun harapannya kita 7%. Supaya bisa cepat jadi negara pendapatan tinggi kan. Sekarang kita masih tertahan 30 tahun. Di negara berpendapatan menengah. Tapi apa-apa. Cina juga dulu 40 tahun dulu. Juga terjebaknya. Baru jadi pindah. Jadi negara berpendapatan tinggi. Tapi kalau ini tidak dilakukan lama-lama gimana? Habis loh. Nah. Artinya kita harus sadar bahwa kita memiliki market yang sangat besar. Dan orang mau investasi, mau dagang di sini. Nah. Jadi. Tapi. Kita harus buat aturan gitu. Jangan takut mengatur. Karena di seluruh dunia juga sama. Emang kita bisa jualan di China dengan mudah? Gak bisa. Coba. Kita ekspor. China pengennya rata-rata pengennya. Kita hanya ekspor materialnya. Bahan mentah. Iya betul. Bukan produk jadi ya. Contoh lah. Misalnya yang urusan UMKM ini kan. Apa. Rumput laut. Gitu kan. Ya. Mereka kalau kita olah dikit. Udah disana udah. Dinaik. Kita masuknya. Lalu ada misalnya. Apa yang orang spesial produknya lebih banyak ke China itu. Sarang burung walet. Oh iya. Tapi belum diolah ya. Nah. Kalau burung boleh, boleh. Wuh. Berapapun boleh. Ya. Tapi begitu diolah jadi minuman. Disana udah masuk negatif list. Boleh masuk. Negatif list. Ya artinya apa? Negara lain juga sama. Melindungi kepentingan nasionalnya. Ya kan. Kita ekspor pisang ke luar. Ke Jepang. Ke Eropa. Ke Amerika. Perlu 21 sertifikat. Sampai. Hah? Dan tiap. Ada 3 sertifikat yang setiap 6 bulan harus di adjust. Itu hampir gak mungkin kan bisa dilakukan oleh petani. Kecil. Nah. Pisang itu harus mulus luar biasa. Hanya boleh ada jerawat tiga titik gitu kan. Kan gak mungkin mereka mau makan dengan kulit-kulitnya kan. Gitu loh. Ya kan. Ya kita malah kalau beli pisang kan kalau kelihatan gitu. Nah. Tapi itu untuk melindungi market mereka. Mereka tidak punya pisang loh. Di mereka di negara-negara dingin itu kan gak tumbuh pisang. Ya betul. Tapi mereka atur ketat begitu. Iya kan. Nah. Itu untuk melindungi. Nah kita. Masa kita gak punya mental seperti itu. Kita juga boleh dong. Jadi. Wah. Misalnya kok. TikTok di negaranya. Di atur ketat gitu. Kok kita disini bisa kurang ajar? Gitu. Dan kita biarkan. Karena kita takut. Puh investasi hari hari. Kita takut gak bisa makan. Kapan kita menjadi negara maju. Kita punya potensi menjadi negara maju. Kalau kita gak. Punya. Kebanggaan atas. Negara kita. Gitu. Kedaulatan kita gitu loh. Bapak ngomong saya jadi sedih loh Pak. Iya. Tapi jangan terlalu serius lah. Ini jadi. Tapi benar Pak. Terima kasih juga ya buat Pak Tete. Maksudnya. Dengan menyorakan ini ke masyarakat juga. Walaupun saya tahu nih. Serangan ke Bapak pasti banyak. Gitu kan Pak ya. Dari. Ya banyak lah. Dari mana-mana. Wah. Dari segala sektor dan faktor. Pasti ada yang tidak setuju lah. Tapi maksudnya. Kalau saya dengarin Bapak ngomong tadi. Ya memang tujuannya adalah untuk rakyat Indonesia. Untuk kemajuan Indonesia. Katanya mau Indonesia emas. Dan bukan anti asing. Bukan anti asing. Betul. Bukan. Semuanya boleh. Kita gak anti asing. Asing boleh masuk. Tapi ada aturan-aturan. Karena masuk ke negara. Kita mau ke negara orang lain juga. Harus ada visa. Harus ada ini. Harus ada pasport. Harus ada apa. Aturannya harus dijalankan. Supaya saling menguntungkan. Dan tidak merugikan kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya ini sebenarnya. Pak Teten Mas Duki. Terima kasih banyak Pak Teten. Ini Menteri Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Yang belakangan lagi kemana-mana ngomongin tentang ini. Mudah-mudahan selama dinas Bapak ini berhasil. Saya akan bangga sekali ketika melihat ternyata Indonesia bisa UMKM-nya maju. Amin. Di tangan Pak Teten nanti. Masih panjang lah. Ya kan harus ada yang memulai Pak. Ya kita baru-baru lagi beberapa langkah. Kita mulai. Tapi ada yang mau mulai. Pak Teten terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak Teten. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.